Adalah sistem yang khas di reka untuk tidak memenangkan Islam Sebab ini sistem yang sememangnya luar daripada agama kita saja Sistem ini memang bukan untuk Islam ini Ini sistem Kufur, ini sistem Syiri Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada TikTok ya Yaitu Usaoni Muhammad Fans guys ya Di sini kita akan mendengarkan mungkin update-update terbaru daripada Usaoni Muhammad ya guys ya Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita upload videonya Let's go Jangan anggut saja deh, jangan-jangan magin Boleh Ustaz berikan penerangan tentang fahaman sekular, pluralisme dan liberalisme Pluralisme, mula-mula saat ini Liberal pun kita masuk dah Sekular ni lebih kecil Sekular ni pemisahan Agama daripada pemerintahan Pemisahan agama daripada politik Kita learning mula-mula maharam Mula-mula benar lah setahun Nabi hijrah dulu Antara sebab Nabi hijrah sebab apa Nabi hijrah sebab bahagian ibadah Islam jadi eksklusif Sebab ibadah eksklusif Selain daripada ibadah dalam Islam jadi inklusif Mudah kata bahagian ibadah Kalau Nabi dia memeguh dulu Nabi 24 je nak pergi ke lekaan Nabi 24 je nak pergi masjidil haram Abu Jahab lahat tak marah Nabi nak semayah berantung rekan-rekan Abu Jahab lahat tak marah Nabi nak basah tak sembuh Abu Jahab lahat tak marah Bahagian ibadah jadi eksklusif Lagi lah nak buat Tapi kalau Nabi minta tu lebih besar Nabi nakkan kekuasaan Nabi nakkan pemerintahan Nabi nakkan kepimpinan Sebab melalui kuasa kepimpinan dan pemerintahan Barulah Islam ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh Dan dapat dipraktikalkan dengan sebaik-baiknya Tak ada kuasa untuk beribadah tu je Orang lain tak boleh nak buat Jadi sebab tak ada kuasa tu lah Maka Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah Di Madinah ada orang nak support Nabi Di Madinah ada orang nak cover Nabi Di Madinah ada orang nak sokong Nabi Jadi di Madinah Nabi ada kuasa Nabi ada pemerintahan Nabi ada power Jadi bila mari hukum semayah Komposor, konggap Nabi boleh buat tu tu Islam ni dapat dilaksanakan Islam dapat dipraktikalkan Dengan sebaik-baik Jadi kita tengok lelah ni Super Ibadah hanya jadi eksklusif Kita nak buat masjid banyak mana Tak ada orang lain Kita nak semayah banyak mana pun Tak ada orang lain Kita nak bosa tak berhenti Tiap-tiap mula nak bosa Tak ada orang lain Tapi baru betul Dia dah hukum Dari mana Baru nak betul Eh tak boleh Kini kuno ni Kejam ni hukum ni Rimba ni hukum ni Tak ada macam-macam Ada selalulah nak nak skak Ada selalulah nak halal Ada selalulah tak sibuk Tak ada yang lain Selalu sebut Ini tak betul Inilah sekularisme Jadi sekularisme Termasuk dalam toleransi syirik Kalau betul sebenar Sebab dia pemisahan daripada Ibadah dengan Unsur-unsur Ataupun anasir lain Daripada kesempurnaan Islam Secara cuman Bak lain tak boleh nak buat dah Orang eksklusif bak ni Ini bahaya Jadi Sekularisme lebih kepada Dari rakyat untuk Rakyat Bila dari rakyat Untuk rakyat Kita tak ada Pemilihan manusia-manusia Yang berimba Manusia-manusia Yang bertakwa Orang curi Boleh jadi Tak okey Eh boleh Progo Boleh jadi tak okey Boleh Boleh Orang jahat Boleh jadi Gay Boleh Kalau dia lesbian Boleh Kalau orang sokong Dia jadi Kalau orang sokong Banyak undi dia Dia boleh jadi Adul Orang sokong Dia boleh jadi Ahli parlima Orang sokong Dia boleh jadi Menteri Orang sokong Dia boleh jadi Pemerintah Apabila naik Orang-orang yang jauh Daripada islam Kalau naik Orang-orang yang Memek Tak 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 Desde Orang-orang yang Benci Kalau naik Sebab Sistem Sekularisme Adalah Sistem yang Khas Di mereka Untuk Tidak Memenangkan Islam Allah Kita tengok Contoh 1990an Fiz Di Algeria Menir Tapi Kejayaan Dan kemenangan Mereka Dinafikan yang paling dekat dengan kita mursi menang 2-3 bulan orang jatuh orang tak seh tengok Islam naik sistem ni memang buka untuk Islam menang ni sistem kufur ni sistem syri tapi kita masih lagi boleh bertahan sebab apa? sekurang-kurangnya dengan kuasa yang kecil kuasa yang ada kita boleh lagi melaksanakan dan menjalankan dalam konteks yang lebih kecil kalau tak ada langsung malah aku berpolitik malah aku pilihan raya malah aku buat tu gua ni ciri ni, kapin karut ni lah sekali semua boleh korang tak berkenaan pah ni nak semaya aku payah buat masjid ku tak ada projek buat tu aku payah sekurang-kurangnya perlu yang dapat berfikir tu kita ambil menyuarakan hak dan pendapat kita walaupun hakikat kuasa kemenangan tu bukan untuk jalan ini bukan untuk sistem ini sebab ni sistem yang sememangnya luar daripada agama kita ajar sebab kita sistem apa? sistem baik baik sistem khilafah dia terlalu amat jauh dengan sistem demokrasi ataupun sistem sekularisme boleh wakti boleh wakti lah dagon apa pun lapa start 7 setengah 8 setengah 9 setengah banyak ok kita wakti lah minta maaf lah pak ni nak tanya kalau kita buat boleh-boleh wakti batu dua wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad berkenaan dengan sistem sekularisme sekularisme direka khas untuk tidak memenangkan Islam ya jadi kita sudah mendapat penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad berkenaan dengan sekularisme guys ya dan disini ada satu lagi ya guys ya yaitu jadikan Al-Quran kawan baik kita mungkin ya ini nasihat untuk saya kalau kawan-kawan nak terima boleh juga sebab apa sebab kita ni guys ya ada saya kemarin tu tengok di dekat FB kan ada seorang sheikh daripada Arab macam tu dia meminta kepada muridnya atau kepada kawannya kan baca Al-Quran dia bagi mushaf tu kan selepas bagi mushaf ikhara haa bacalah kan baca dia buka tapi Al-Quran tu tak ada apa-apa tulisan pun tak ada semua pun tak ada terus kawan dia cakap ya sheikh ini kosong sheikh tidak ada apa-apanya lalu sheikh itu menjawab kan itulah kalau Allah dah tarik semua kalimat-kalimat perkataan di dalam Al-Quran-nya huruf-hurufnya semua dan Al-Quran itu putih Al-Quran tu tak ada tulisan sikit pun boleh tak kau baca Al-Quran boleh tak kau membaca Al-Quran apa yang kamu hafal daripada Al-Quran apa yang kamu dapat daripada Al-Quran selama ni itulah guys atau bahkan kamu tidak membaca sama sekali isi daripada Al-Quran tu guys Allahuakbar jadi kalau kita ni kan masih ada kesempatan masih ada masa jangan buang-buang begitu je kan kita kena mengaji menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dan kita nak tengok ni guys macam mana penjelasan daripada Ustaz Ali Muhammad semoga mendapat apa nama ya pencerahan yang sangat bagus supaya kita ni semakin cinta dan menjadikan Al-Quran sebagai kawan kita jom kita tengok videonya berdepan dengan tajuk pada malam ini mendepani iktibar sejarah para nabi dan para rasul dan seharusnya tajuk ini merupakan satu tajuk yang membawa anjakan paradigma ataupun pemikiran kita untuk terus mencari dan mencari menelusuri sebuah perjalanan yang dikatakan kisah-kisah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya para nabi yang namanya para rasul dan kesempatan terbaik yang ada pada kita hari ni bila mana Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita akal yang sihat mengurniakan kepada kita tubuh badan yang sihat mengurniakan kepada kita kemahiran membaca kemahiran menulis dan seterusnya dapat mengakali setiap pemahaman pemahaman dan informasi informasi yang datang daripada firman-firman wahyu-wahyu dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan puan-puan anugerah terbesar yang ada di tangan kita semua hari ni sebagai umat Islam ialah Al-Quran berdepan dengan tajuk pada malam ini di dalam Al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu bentuk mu'jizat yang akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat dan amat amat rugi sekiranya mu'jizat yang terbesar sudah berada di tangan kita tetapi kita mengambil sikap tidak memperdulikan kita mengambil sikap tidak mengambil berat kita mengambil sikap acuh tak acuh kita mengambil sikap seolah-olah pada Al-Quran langsung tiada kepentingan buat diri dan kehidupan seharian kita jangan kita lakukan hal-hal tersebut untuk didampingkan dengan kehebatan Al-Quran dengan hidup kita kita mesti sentiasa bersama dengan Al-Quran sentiasa dekat sentiasa korib sentiasa hampir dan menjadikan Al-Quran sebagai kawan kita dan sikap seorang kawan mereka lebih senang untuk memerhatikan dan menceritakan sesuatu kepada kita menerusi seorang kawan yang baik dan kawan yang soleh biasanya kita akan beroleh manfaat kita akan beroleh pengajaran demi pengajaran kita akan beroleh ma'u'izah ma'u'izah dan iktibar iktibar yang cukup banyak begitu jugalah kalau kita menjadikan kawan kita bukan di kalangan manusia-manusia yang soleh dan sebaik-baik pendamping kita yang mampu juga untuk memberikan syafaat selain daripada Rasulullah adalah Al-Quran yang kita baca sewaktu kita hidup di atas dunia tetapi lebih jauh daripada konteks isu bacaan Al-Quran menyarankan kepada kita menerusi wahyu yang pertama ikhra' bukan bergeraknya kalimah ikhra' atas dasar baca semata-mata tetapi ikhra' juga bermaksud kaji ikhra' juga bermaksud bongkar ikhra' juga bermaksud analisis ikhra' juga bermaksud explore ikhra' juga bermaksud sentiasa melakukan penemuan demi penemuan ini menunjukkan kepada kita atas diri kita sebagai umat Islam penekanan pertama yang diturunkan oleh Allah menerusi wahyu tagline ikhra' adalah kepentingan ilmu pengetahuan pengetahuan inilah yang akan merubah diri kita menjadi manusia yang lebih berpedoman dengan ilmu menjadikan kita manusia yang lebih beradab menjadikan kita manusia yang lebih bertamadun menjadikan kita manusia yang lebih berkebudayaan menjadikan kita manusia yang mempunyai satu karakter satu umat satu golongan yang dikatakan sebaik baik umat yang difirmankan sendiri oleh Allah menerusi wahyu wahyunya Allah itulah tadi pembahasan dari surat awni berkenaan sekularisme dan juga istilahnya jadikan Al-Quran kawan baik kita selain bagi Nabi Muhammad ini memberikan syafa'at maka Al-Quran juga memberikan syafa'at kepada kita arti daripada ikhra' kata usaha awni Muhammad ada analisis ada juga istilahnya membongkar ada juga istilahnya menemukan penemuan dan istilahnya juga bisa dikatakan mengkaji dan umumnya adalah ikhra' ini adalah bagi pengetahuan seperti itu dan Masya Allah penjelasan daripada usaha awni Muhammad menambah kepada saya untuk senantiasa membaca Al-Quran untuk senantiasa istilahnya mengkaji dan juga mengetahui arti sesungguhnya daripada Al-Quran itu Masya Allah oke guys itu saja video kali ini terima kasih di tengok video ini semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi tamparan keras baik kita untuk senantiasa membaca Al-Quran jangan sampai tinggalkan minimal minimal ini kita setelah lepas sholat membaca Al-Quran ada sebuah amalan dimana kalau kita mengamalkan daripada surat ini ataupun ayat ini maka insya Allah Allah akan bangunkan kita di syurga yaitu rumah-rumah yang megah macam itu apa itu yaitu membaca ayat kursi yaitu ayat dimana untuk memperbarui keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke guys itu saja video kali ini terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya peminutudri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati